Intro Ya kalau dari persidangan kan jelas ya Jadi ada beberapa urean-urean Yang terpenting Jakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Bung Itu adalah jakwaan berlapis Atau jakwaan subsider Karena jakwaan pertama Patut dibuka melanggar pasal 264 ayat 2 Jakwaan kedua melanggar pasal 266 ayat 1 Jakwaan ketiga melanggar pasal 266 ayat 2 Itu namanya jakwaan subsider Atau jakwaan berlapis Dan ada beberapa urean-urean Yang terkait dengan Satu Menggunakan sebuah dokumen Yang patut dibuka isinya adalah tidak benar Dokumen ini adalah dokumen yang bersifat akte otentik Yang kedua Selain Dia menggunakan juga Di dakwa Dia menyuruh Atau dia membuat akte tersebut Ada beberapa urean-urean Yang sudah dijelaskan Di dalam urean tersebut Yang selama ini selalu dipertanyakan Terkait adanya akte nikah Yang ada di tangan Ibu Rahmawati Sudah diurekan bahwa itu Diserahkan Dan itu menjadi barang bukti Jadi Tidak ada lagi pertanyaan Selama ini kan selalu ditanyakan Jadi Kenapa itu Tidak ada di tangan Karena itu menjadi barang bukti Karena berdasarkan itulah kita melapor Dengan korpus Jadi Terkait dengan Sidang hari ini Saya ucapkan Sukur Alhamdulillah Karena berjalan sesuai Dengan Koridor hukum Dan Dakwaannya juga sudah disampaikan Secara tegas Ureannya secara runtut Bahkan ditegaskan Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa ini Telah merupakan Gilda Karena dia Miki Termasuk Willy Ini korban semua nih Ini korban Akibat Ulah seseorang Yang selalu menjustifikasi Bahwa dirinya adalah suami Gilda Pitya Nah akibatnya ya ini Akibatnya dia masuk Di dalam Tahanan Dan akhirnya juga Disidang Pengadilan Ketawanya Ya lucu aja Udah ditahan Masih bergaya perlente Ya kan Terus pas ditanya Tengah Kincel kan Ngomong sama Lawnyernya Lagonya begitu Kayaknya kok Gak mikir gitu Berarti gak usah dikasih Anu emangnya Udah ngasain aja Bukan dia aja Gue dilapetin ke KPI Bili dilapetin ke KPI Program dilapetin ke KPI Masih cuing Bukan Kepannya Buat Buat Ya ya Anggap aja Semua ini Pembelajaran Hidupnya Biar ke depannya Tuh Gak bikin-bikin Masalah kayak gini Yang memulai Banyak orang Selama ini Kan Hilda sabar Selama ini Dia ngelajar Ini gak dibilang Anak haram loh Dia Dibilang anak haram Balik lagi Di sini Hilda kan hidup Bukan sendiri Hilda hidup Bukan ada orang tua Maksudnya Ya kalian bisa Bisa lihat Sendirilah Gimana sih Perasaan orang tua Hilda Anak perempuannya Dibinah Dikatin anak haram Dilecehin lah Dibilang Dibilang ibu Hilda Gak bener Kerjaannya Apalah Esek-esek Inilah Itulah Pops Hilda Yaudah Anggap aja Ini sebuah karma Dari yang di atas Ya Kalau buat Hilda Sendiri Di sini Alhamdulillah Hilda Cukup lega Walaupun Belum lega Belum lega Banyak Hilda Udah cukup Memuktikan Kalau selama ini Yang sudah Omongin Semuanya Terhenti Dan juga Memangkan Terima kasih Buat Ini KKU KITI Yang selama ini Sudah support Hilda Terus Buat Diri Terima kasih Sudah terjir Di depan Hilda Terus Buat Bang Klamin Pengacara Hilda Terima kasih Banyak Buat Inlawyer Terima kasih Pak Hussman Hendra Roy Terus Buat Teman-teman Lain Buat Orbitua Terima kasih Juga Buat Teman-teman Media Berarti Bagaimana Sebenarnya Bagaimana Ada sisi Bahagia Ada sisi Peti Ada sisi Kecewa Bahagianya Alhamdulillah Semua Sudah terlalu Lampak Yang Sebelum Terjadi Kenapa Hal ini bisa terjadi Kenapa Bisa Terlalu Terjadi Dan Terlalu Aja Nabi Tidak ungsik Kenapa hal ini Kenapa Ketukannya Adinya Iseng Iseng Mula Tidak Terima kasih Terima kasih cô Cendua keluarga dibilang artis warisan dia kalau gak punya kemampuan dan dia bertanggungan jadi kalau kreatif dia bilang artis warisan dia punya talent dia juga gak terima waktu pas dia juga disebut orang gitu terus disini kan dampaknya juga kita tuh dari 2018 loh di bully lihat aja di instagram ini juga banyak lihat aja di youtube banyak di kris atau ngomong apa banyak banget loh itu menyakitkan banget sampai semua di RR ke anak-anak gue aja kena ya kan jadi rasain aja itu punusan lain ya jadi akibat dari perbuatan memang ada beberapa laporan ibarat ibarat itu kalau kita itu lagi melakukan kredit sekarang jadi kredit ya tipe pertama itu ini nanti kita carikan tipe lagi untuk jadi ini pembelajaran ya buat seseorang jadi jangan coba anda mengaku-ngaku seseorang itu adalah istri atau suaminya apalagi dengan menggunakan dokumen dokumen akte nikah itu adalah dokumen akte otentik di dalam buku karena itu bersifat akte jadi di dalam urea itu sudah cukup jelas bagaimana prosesnya sehingga dokumen itu dipergunakan terus bagaimana dia lapor mulisi untuk mendapatkan duplikat bahkan sudah dijelaskan antara buku yang pertama dengan buku yang duplikat itu tanggalnya tidak sama nama-nama orangtuanya Hilda pun tidak sama nah sangat sangat terlalu berani gitu sekedar hanya untuk menyatakan untuk menghancurkan nama baik Hilda nama baik sehingga dia berani menggunakan dokumen itu hanya untuk menghancurkan seseorang akibatnya dia sendiri yang hati ya berkali-kali saya katakan jangan gali lubang kalau anda ingin menghubur diri anda sendiri ya ini akibatnya terima kasih terima kasih ya Allah dengan adik pemberitaan seperti ini keluarga Abang Bili nangis mama Abang Bili datang kemudian Allah sama Abang Bili nangis apapun selalu Bili di pojokan Bila di pojokan tapi Bili selalu mengatakan Bili tidak menyalahkan keluarga Bili tidak menyalahkan Hilda Bili selalu bilang sama keluarga dan Hilda Insya Allah kalau kita ikhlas kita sabar semua akan terjawab pokoknya buat mama tenang Bili udah dewasa buat Hilda maharus pokoknya apapun di luar sana tentang tentang kita kenilaikan kita kita ikhlasnya kita senyum suatu saat bangke pernah meh bangke suatu saat bakal luci karena se se apa itu apa itu bau-baunya pas kecium ibaratnya dia menyembunyikan sesuatu padahal ketahuan juga kecium juga jadi alhamdulillah ya balik lagi ini tidak menyalahkan siapa pake yang paling penting ini suatu berpelajaran berkembang sehingga tidak ada lagi hal-hal semacam ini cuma tujuan dia ya di tahun tujuan dia untuk menjatuhkan nama baik Bili karena faktor saat ini maksudnya selama ini kan kita berdua jadi sultan pasangan gak bener ini lah itu lah dibilang kumpul-kumpul lah dibilang zina dibilang peminor maksudnya kayak susah gimana ya susah banget mengungkapinnya disini sih ya balik lagi dia ada juga sama bangku walaupun memang kita tidak ada kekuatan lagi kita tidak ada masalah apa-apa tetap baik-baik aja ketemu ya semua kan apa yang kalau bahas apa oh meh satu sifat ya iya ini kan buat bu iya bener tapi kan gak maka harus diri ya cuma disifat doang jadi sebelum ya kalau boleh jujur ya sedikit gue omongnya sebelum ini fredak sebetulnya gue sudah sudah mempunyai itu dari conference gue dan juga gue lah bu cilainnya sombong setelah matuk gue gitu yaudah lah mau gimana ya pokoknya ini kalau penguatan cilain apa yang lo tanam lo harus ketuai juga yang lo tanam siapa yang nabur angin nabur garam nabur garam siapa yang mau nabur angin siapa yang mau nabur angin anginnya tembus lah nabur angin lah tentu jadi itu apa kenapa ini jangan jangan ada pembahasan kayak yang lain gak ada gak ada pokoknya doain aja yang terbaik semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih